Intro Halo, sahabat hidup Selamat berjumpa lagi dengan saya, Justinus Hendro dalam Pesan Pasca 2020 Sahabat hidup, pada episode sebelumnya kita telah mendengarkan pesan-pesan Pasca dari para uskup di Regio Sumatra dan pada episode ini kita akan terbang jauh ke salah satu provinsi gerejani di wilayah Indonesia Timur yaitu Keuskupan Agung Makassar Di Keuskupan Agung Makassar kita memiliki dua keuskupan sufragan yaitu Keuskupan Amboina dan Keuskupan Manado untuk video pertama ini kita akan mendengarkan profil dan ucapan Pasca dari Uskup Agung Makassar Monsenyor John Likuada berikut tayangannya Moga-moga perayaan Pasca kita pada hari ini membawa kita kembali ke sejatian hakiki kita manusia sebagai makhluk yang ada hanya karena ditopang oleh kehadiran roh Tuhan itu sendiri dan kalau perayaan Pasca ini kita lihat dalam konteks pandemi virus corona yang sedang melanda dunia kita membuat kita berlisah membuat kita takut marilah dalam situasi seperti itu kita sadar bahwa dia yang telah mengalahkan segala penderitaan yang telah merasakan bahkan sampai musuh yang paling lebih takuti kematian mamu yang menang atas mamu dan berjanji hadir hadir menyertai kita sampai akhir bersama kalau kita meyakini bahwa dia yang telah mengalahkan mamu menyertai kita dalam keadaan apapun kita berada lalu itu akan membuat sikap kita berubah dalam menghadapi pandemi corona virus yang melakutkan ini disana kita percaya dalam keadaan gelisah dan takut ini dia hadir dekat dengung kita jangan lupa kekristinan iman kristin tidak menjanjikan kepada kita bahwa kita akan dibebaskan dari segala macam tantangan dan kesulitan kehidupan bahwa kita akan menjalani kehidupan yang serba gampang serba mudah serba bagaikan jalan toh tidak yang dijanjikan oleh dia yang bangkit ialah dia akan menyertai kita sampai akhir zaman dalam keadaan apapun kita berada dalam keadaan senang dalam keadaan gembira dalam keadaan susah dalam keadaan penucobaan dia ada dekat dengan kita dan kalau kita sadar akan kehadiran misteri itu dalam setiap saat kehidupan kita kita tidak punya alasan untuk berputus asa kita tidak punya alasan untuk takut karena kita tidak sendiri kita didemani oleh dia yang telah menjadi pemenang atas segala musuh hidup manusia itu itulah makna pasca pasca kita rayakan ketika kita terhampas ketika umat manusia terhampas dalam ketakutan akan covid 19 tetapi sebagai manusia manusia kristen kita yakin kita tidak sendiri dia yang telah mengalahkan maut ada dekat dengan kita yang menopang kehidupan kita tanpa berdiri nah sahabat hidup bagaimana ucapan pasca dari Bapak Uskup Monsenyor John Likuada tadi menarik bukan berikut kita akan menyaksikan profil beserta ucapan pasca dari Kuskupan Amboina Monsenyor Petrus Karnisius Mendagi MSJ sahabat hidup selamat menyaksikan saudara saudara sekalian Yesus Marduk Yesus Marduk Artinya Yesus telah membuka sebuah dunia baru suatu hidup baru dunia dan hidup yang dikuasai oleh dosa dan kematian telah dihancurkan oleh Yesus sehingga yang ada adalah dunia baru yang ada adalah hidup baru hidup yang dikuasai oleh kasih hidup yang dikuasai oleh kasih itulah hidup baru itu hidup baru yang dikaruniakan kepada para pengikut Kristus ketika dipermanikan siapa saja yang dipermanikan menjadi manusia baru manusia yang dikuasai oleh cinta kasih bukan oleh kebencian bukan oleh keterasaan bukan oleh kemenampukan bukan oleh penyelamu hidup baru telah diberikan diberikan Yesus melalui kebangkannya pertanyaannya untuk kita apakah kita percaya akan kebangkannya bahwa bahwa Yesus itu adalah yang maha dini yang maha kuasa mengatasi segala segala kekuasaan baik termasuk suami Yesus Yesus mengatasi segala kekuatan baik apalagi kekuatan dosa dan setan setan apakah kita percaya kepada Kristus ini persoalan yang membukuh kita barangkali kita seperti Petrus hanya melihat saja takut saja Yesus sudah melihat saja dengan otak dengan pencahimpan tetapi kebangkitan Yesus tidak berkesan tidak menyentuh hati tidak membuat hidup berubah berdoa tetap saja orang Kristen Katolik yang pasti memalas ke gereja tidak berdoa melaksanakan penguatan penguatan dan menentangkan dengan kesenang kekatolikan padahal orang Kristen orang Katolik berarti mereka mereka hanya seperti Petrus saja melihat kebangkitan Yesus tetapi kebangkitan Yesus tidak menyentuh hidup mereka sehingga mereka tidak berubah dan tidak bertobat marilah kita menjadi seperti Yohanes melihat dan percaya artinya apa kebangkitan Yesus menyentuh hati menggerakkan hati membuat hidup diwarnai dengan hidup Kristus di dalam hati sehingga rajin kegerinja rajin berdoa terlibat dalam kegiatan kegiatan parohi dan lingkungan suka berbuat baik suka menolong suka membantu rela karena mereka percaya dan kebangkitan Yesus bahkan seperti kita harus ambil contoh banyak marah mereka rela mengorbankan diri demi kepercayaan kepada Kristus tidak apa-apa mati mati demi Kristus karena mereka melihat dan percaya tetapi tidak tampan untuk percaya daripada Kristus tidak harus berhubur harus berlari harus kerja keras jangan tak menjadi bahagian kristin katolik yang loyok yang tidak mengerjakan keras tidak berjuang tidak berusaha untuk membuat baik iman kristian dikuji dalam keluarga dikuji suami dan istri dalam keinginan iman mereka dikuji ikatan cinta mereka dikuji harus berhubur untuk mempertahankan ikatan perkaminan ada banyak yang berhasil tapi ada banyak yang akhirnya stop dengan perkaminan mereka tidak bertahan di dalam penderitaan dalam pergumulan menjadi orang kristin katolik ada banyak setan yang menggoda 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 tetapi tetapi jangan jangan takut ada roh kudus yang menyerkai seperti roh kudus menyertai Yesus menyertai Yesus karena itu saudara-saudara sekatian marilah kita mempertahankan iman kepercayaan istri kita bertekun dalam iman meskipun ada banyak penderitaan penderitaan marilah kita bertahan tetapi hanya mungkin kalau kita berdoa kalau kita merayakan sakramen sakramen seperti sakramen ekanis kalau kita melaksanakan deposi dan adorasi semoga demikian amin dan bapak dan roh kudus bagaimana pesan pasca dari monsenyor petrus kandisius mendaki msc luar biasa bukan selanjutnya kita akan menyaksikan pesan pasca dan profil dari uskup menado monsenyor beneditus stepanus roli unto seperti apa ucapannya selamat menyaksikan karena cintanya kepada kita seperti pada awal sudah disampaikan di dalam kesaksian dari Tuhan dari Yesus sendiri yang mengatakan dalam Injil Yohanes 3.16 yang merangku seluruh sejarah kehidupannya sejarah dia masuk ke dunia ini masuk di dalam sejarah umat manusia karena begitu besar kasih Allah kepada dunia ini sehingga ia memutus anaknya yang tunggal untuk menyelamatkan untuk menebus dunia ini menebus umat manusia dengan kata lain kita diajak untuk mencari dia menemukan dia menyentuh dia mencintai dia dengan cara bagaimana di dalam kehidupan sehari-hari kita dengar bacaan tadi malam dari Mateus mengutus wanita-wanita ini pergi beritahukan kepada para murid bahwa aku mendahuli kamu di Galilea dan kamu akan melihat aku disana itu artinya apa bahwa Yesus kembali di dalam kehidupan sehari-hari dalam suasana yang baru suasana kebangkitan inilah yang benarnya kita juga temukan di dalam kehidupan sehari-hari juga di dalam masa-masa sulit ini dimana kita merayakan Pasca secara tidak biasa luar biasa dengan cara lewat live streaming lewat TVRI Menado untuk menyatakan bahwa iman kita tetap tumbuh berkembang tetanam dan tumbuh dan berkembang bahwa harapan kita tetap kuat bahwa cinta kita kepada Tuhan tetap tapi itu nyata dimana di dalam kehidupan sehari-hari dimana kita memperhatikan orang-orang yang ada di sekitar kita dimana kita melayani orang-orang yang membutuhkan bantuan daripada kita saudara-saudari marilah kita mengenal iman kita mengenal diri kita dimana lewat saksi-saksi hidup tadi Maria Magdalena Petrus Yohanas Paulus dan banyak saksi-saksi iman yang kita terima secara cuma-cuma sejak kita kecil mungkin waktu dibapis atau kita sudah dewasa kita dibapis kita terima secara cuma-cuma mari kita mengenal diri kita lewat orang-orang ini yang memberikan saksian tentang iman mereka sampai juga mau mengorbankan demi keselamatan demi kebahagiaan demi kehidupan orang-orang yang ada di sekitar mereka kita mohon agar roh kudus roh Allah sendiri roh Yesus sendiri yang nanti akan dicurahkan kepada kita 50 hari kemudian pada festa Pentecostal menuntun kita untuk mengerti dengan penuh iman dengan penuh harapan dan cinta akan kebenaran ini bahwa memang Tuhan hidup bangkit di dalam perjalanan hidup kita sehari-hari semoga demikian sahabat hidup demikian rangkaian pesan pasca dari para uskup di provinsi gerejani kuskupan agung bekasar pada episode selanjutnya kita akan mendengarkan pesan pasca dari provinsi gerejani mana saja penasaran kan oleh karena itu jangan lupa saksikan terus channel hidup tv dan jangan lupa subscribe like comment and share akhir kata saya Yustinus Hendro pamit undur diri sampai jumpa selamat menikmati selamat menikmati